Pirsa Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus penganianyaan oleh rombongan pemotor Harley Davidson terhadap prajurit Intel TNI Kodam 0304 Agam. Dan dalam adegan rekonstruksi, lima tersangka memeragakan 24 adegan. Seorang tersangka di bawah umur diserahkan ke kejaksaan. Dua pekan pasca pengenian rombongan motor besar Moge Harleoner Group Silibangi Bandung Chapter HOGSBC terhadap prajurit TNI, anggota Intel Kodam 0304 Agam, polisi menggelar rekonstruksi. Dalam 24 adegan rekonstruksi di halaman Polres Bukit Tinggi diketahui peran kelima tersangka. Dalam rekonstruksi, kedua korban mengendari sepeda motor berusaha mendahului rombongan Moge. Saat itu korban menegur para tersangka yang mengeber sepeda motor mereka hingga nyaris membuat korban jatuh. Teguran berbuntut pada penercek cokan, membuat tersangka MS turun dari sepeda motor dan mendorong korban hingga terjatuh. Aksi penganian kedua korban direkam warga dan kamera CCTV di sekitar lokasi. Seorang tersangka BSA 16 tahun masih dibawa umur diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Sementara berkas empat tersangka MS, JARHS, dan TS masih dilekapi penyidik. Mekal Simon dan kawan-kawan, Kejaksaan melakukan penelitian. Jadi hari Senin tanggal 9 November dikeluarkan surat pernyataan berkas belum lengkap ya P18. Pengembalian berkas? Pengembalian berkas. Jadi hari ini, terhitung hari ini, diketunjuk dari Jaksa Puntuk Rumah P19. Rencananya MOGE ini akan dibawa ke Polda, kemudian dilakukan pemiksaan oleh Direkturat Kriminal Khusus untuk dicek tentang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Kedua belum empat sepeda motor heli division di Polres Bukit Tinggi telah dibawa ke Polda, Sumatera Barat. 5 sepeda motor tidak dilengkapi surat kendaraan akan diperiksa polisi setelah berkoordinasi dengan B.A. Cukai. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, AI News, melaporkan.